Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Papua yang akan mengikuti pekan olahraga nasional ke-21 di Aceh Sumut. Seremoni pelepasan dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Papua Ramses Limbong di gedung Sasanakrida, kota Jayapura. Sebanyak 325 atlet dari 51 cabang dan disiplin yang akan berlaga di PON 21, jumlah pelatih sebanyak 69 orang, asisten pelatih 43 orang. Total kontingen Papua berjumlah 506 orang, ditambah 40 orang ofisial non-incompass, jadi keseluruhan berjumlah 546 orang. Kontingen PON Papua dipimpin oleh asisten tiga setda Provinsi Papua, Derek Hegemur sebagai Ketua. Kita semua tim dan kontingen menerima bendera ini, bagi lambang, bagi tanah Papua. Kita terima dengan semangat, kita pergi, kita rebus dan bawa pulang prestasi untuk Papua. PJ Gubernur Papua Ramses Limbong yang melepas secara resmi kontingen PON Papua. Ia juga memberikan motivasi kepada para atlet yang akan berangkat ke PON 21. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang kebetulan bahwa proses itu tidak akan pernah membiarkan dihasil. Proses yang terdapat selanjutnya, saya yakin akan membuangkan hasil yang bagus. Proses yang terdapat selanjutnya, saya yakin akan membiarkan dan membuat yang terbaik untuk Papua. Jadi tidak ada kata lain, itulah misi, itulah misi kita, kita berangkat dari sini. Dan tidak ada dengan penyakitian, tunjukkan, dan hasilkan yang terbaik. Harap saya itu, masyarakat Papua menunggu hasil-hasil yang akan dilakukan atau diperkembangkan oleh adanya-adanya misi. Masyarakat Papua menunggu untuk Papua berkibar nyari maupun di Sumatera Utara. Saya minta itu menjadi pedangan kita untuk melakukan setelah saya lepaskan akurasi ini. Kita dengan kekat yang baik, dengan kekat yang kuat, dengan semangat, saya yakin saya masih akan berhasil. Ketua Umum KONI Papua Kenius Kogoya juga menyampaikan, cabur akurasi, beladiri dan terukur berpotensi raih medali emas di PON Aceh Sumut. Memang ada beberapa cabang olahraga ya, yang kita targetkan itu, terutama cabang olahraga, apa namanya, perorangan. Ya, beladiri, beladiri, kemudian ada permainan, ya, akurasi, dan juga terukur itu beberapa cabang olahraga yang menjadi umpulan kita. Cabang apa saja, ya, nantilah akan pasti tahu nanti kalau saya buka hari ini kan, ya, lawan kita juga sudah antisepasikan kita. Jadi, dari beberapa cabang olahraga itu, kami anggap itu potensi kita untuk mendapatkan medali emas. Kita sudah hitung kekuatan lawan dan juga performance anak-anak kita hari ini, dan saya yakin akan bisa mengeluarkan puas nasa. Tim Liputan TV Papua.com